Intro Masa Tahuah Manuki Dimanobud dimingguin Masa Tahuah Tahuah Koko-Koko Dungu Madadana Sikola Mingguin Dungu Madadana Sikola Mingguin Selamat Hari Minggu adik-adik semua Selamat Hari Minggu Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dasyat, yes, yes, yes Tentu semua adik-adik dalam keadaan sehat Dan di masa pandemi ini Adik-adik tentunya harus rajin mandi Rajin cuci tangan pakai sabun Pakai masker kalau keluar Dan semua adik-adik harus mengerjakan PR-PR dari sekolah Baik adik-adik, sebelum kita mulai Ibadah kita, kita akan mendengarkan Kesapaan dari Amang Preses Distrik 8 DKI Jakarta Anak-anak sekolah Minggu kami mendengar berita kabar baik Banyak perkembangan-perkembangan anak sekolah Minggu Yang ada di DKI Jakarta ini Karena itu terimalah salam kami Dari pengasuh, dari pelayan-pelayan Dan juga dari saya Sebagai Preses AKBP Distrik 8 DKI Jakarta Karena itu terimalah Selamat hari Minggu dari kami Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Amin Adik-adik, hari ini tema kita adalah Yesuslah Jalan Kebenaran dan Hidup Karena itu, kakak undang semua bangkit berdiri Kita mau bernyanyi Yesus besertaku Musik Kudaki, daki, 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 daki gunung yang tinggi Ku turun, 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 turun lomba yang dalam Ku melintasi padang rumput hijau terbentang Yesus besertaku Ku terbang, 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 terbang luar angkasa Ku selam, 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 selam dalam samudera Ku dayung, 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 rahui sungai Yesus besertaku Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di sukagawada Di dukaku kau ada Karena engkau Yesusku Aku diberkati Aku diberkati Sepanjang hidupku diberkati Mulai dari bangun pagi Siang berganti malam Aku diberkati Baik adik adik, semua adik-adik boleh duduk kembali Karena kita mau berdoa Semua lipat tangan, tutup mata Kita berdoa Terima kasih Tuhan Karena engkau memberkati kami Memberkati mama, papa, kakak, adik Dan semua kami yang ada di rumah ini Terima kasih Mulai malam hingga pagi hari Tuhan bersama dengan kami Sebentar kami anak-anak sekolah minggu Mau mendengarkan firman Tuhan Mau memuji Tuhan Dan menyampaikan doa-doa kami kepada Tuhan Biarlah Tuhan hadir di rumah kami Di hati kami semua Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu kami berdoa Amin Siapa yang mau memuji Tuhan lagi? Saya Semua mau berjalan bersama dengan Tuhan Karena itu Semua adik-adik bangkit berdiri Kita mau bernyanyi Jalan serta Yesus Musik Jalan serta Yesus Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Baik adik-adik Titah hari ini Hukum Tawrat Tuhan Yaitu Titah ke-9 Kita sama-sama mengucapkan Satu, dua, tiga Titah ke-9 Jangan engkau berdusa Maksudnya adalah Kita harus takut serta kasih kepada Allah Sebab itu Jangan kita mendustai Menghianati Memfitnah Maupun bersaksi palsu Serta merendahkan martabat sesama manusia Kita harus saling melindungi Dan menyatakan hal-hal yang baik saja Mengenai sesama manusia Apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya Baik adik-adik semua lipat tangan Kita mau berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Untuk melakukan perintahnya Kita berdoa Ya Allah Tuhan kami Kuatkanlah kami Untuk dapat melakukan segala perintahmu Amin Baik adik-adik Tentu Mata Tuhan selalu melihat apa yang adik-adik lakukan setiap hari Karena itu mari bangkit berdiri Kita mau bernyanyi Mata Tuhan melihat Musik Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat Buat yang baik Buat yang jahat Sekali lagi adik-adik Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat Buat yang baik Buat yang jahat Oleh sebab itulah Jangan berbuat jahat Ingat Tuhan melihat Baik adik-adik Semua lipat tangan Kita mau berdoa Pengampunan dosa Kita berdoa Dan ampunilah akan kesalahan kami Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Amin Baik hari ini kita akan mengucapkan epistel Atau ayat bulanan di bulan Oktober Yaitu dari Roma 12 Ayat 16 Kita sama-sama mengucapkan Satu Dua Tiga Roma 12 Ayat 16 Hendaklah kamu sehati sepikir Dalam hidupmu bersama Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi Tetapi Arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana Janganlah menganggap dirimu pandai Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita berdoa Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah Serta menyimpannya di dalam hatinya Amin Baik adik-adik Semua kakak undang untuk bangkit berdiri lagi Kita mau bernyanyi Hollandad Danak Musik Sampai jumpa di video selanjutnya Adik-adik Sekarang kita mau berdoa Semua lipat tangan Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli Kita berdoa Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Kalik langit dan bumi Aku percaya kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati dan dikuburkan Yang turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke sorga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dari sana akan datang ke lap Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Dan adanya satu gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging Dan hidup yang kekal Amin Siapa yang mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan? Saya Semua tentunya Adik-adik mau dengar firman Tuhan Firman Tuhan kita nanti disampaikan oleh Inang Pendeta Melva Borusi Mangunsong Lagu kita adalah Marilah Kepadaku Musik Barilah Kepadaku Itu Sabda Yesus Semua yang berjanji Berjanji legatkan hatimu Janganlah ragu Yesus sayang kamu Hai anak sekolah minggu Hai anak sekolah minggu Dengarlah sabdanya Biar hatimu kirang benar Dan senang tiada taranya Yesus berjanji Ampuni dosaku Janganlah ragu Yesus sayang kamu Janganlah ragu Yesus sayang kamu Halo adik-adik sekolah minggu semuanya Sudah pada siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita satukan hati kita Kita berdoa Ya Allah Tuhan kami Terima kasih untuk hari ini Di hari minggu yang masih engkau berikan kepada kami Kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan Meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing Itu tidak mengurangi sukacita kami Untuk mendengarkan firmanmu Berkati anak-anak sekolah minggu semuanya Tuhan Supaya melalui firmanmu Mereka semakin dekat dengan engkau Dan melakukan apa yang engkau perintahkan Di dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Adik-adik sekolah minggu semuanya Mari kita membuka Alkitab kita Firman Tuhan yang menjadi kotbah di hari minggu ini Diambil dari Yohanes 14 Ayat 6 sampai dengan ayat 15 Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing Nah kita baca secara bersama-sama ya Inang baca dari sini Adik-adik semuanya membaca dari rumah masing-masing Demikianlah firman Tuhan Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Sekiranya kamu mengenal aku Pasti kamu juga mengenal Bapakku Sekarang ini Kamu mengenal dia Dan kamu telah melihat dia Kata Filipus kepadanya Tuhan Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Itu sudah cukup bagi kami Kata Yesus kepadanya Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus Namun engkau tidak mengenal aku Barang siapa telah melihat aku Ia telah melihat Bapak Bagaimana engkau berkata Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Tidak percayakan engkau Bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku Apa yang aku katakan kepadamu Tidak aku katakan dari diriku sendiri Tetapi Bapak yang diam di dalam aku Dialah yang melakukan pekerjaannya Percayalah kepada aku Bahwa aku di dalam Bapak Dan Bapak di dalam aku Atau setidak-tidaknya Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu Sebab aku pergi kepada Bapak Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku Aku akan melakukannya Supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku Aku akan melakukannya Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Demikianlah pembacaan Alkitab Adik-adik sekolah minggu semuanya Tadi kita sudah membaca Kita sudah sama-sama mendengarkan Tentang firman Tuhan Terkhusus di ayat yang ke-6 Dan itu yang menjadi tema Kotba sekolah minggu hari ini Yaitu Yesus jalan kebenaran dan hidup Adik-adik sekolah minggu Mungkin kalian pernah mendengar Ada lagu sekolah minggu yang berkata Di dunia ini Ada dua jalan Lebar dan sempit Mana kau pilih Yang lebar api neraka Jiwamu mati Tapi yang sempit Jiwamu selamat Mungkin ada dari adik-adik sekolah minggu yang bertanya Inang pendeta Berarti kalau jalan mau ke sorga Kalau jalan keselamatan bersama Tuhan Berarti itu sempit ya Berarti itu sangat kecil jalannya ya Berarti kalau jalan sempit Susah dong kita untuk masuk Masa begitu sih jalan mau ke surga Mungkin ada yang bertanya demikian Nah adik-adik semuanya Nah adik-adik semuanya Inang ingin sampaikan Bahwa yang dimaksud jalan sempit ini Itu adalah Bahwa ketika kita mau berjalan Melakukan apa yang Tuhan perintahkan Itu tidak gampang Itu tidak mudah Makanya dikatakan sempit Kenapa Karena ketika kita mau berjalan Menjadi anak-anak Tuhan Anak-anak sekolah minggu Yang patuh Kepada perintah Tuhan Maka disitu nanti banyak sekali tantangan Banyak sekali cobaan Cobaannya apa saja Contohnya Kalau anak-anak sekolah minggu Disuruh orang tuanya untuk belajar di rumah Nah itu kan keadaan jalan Tetapi ketika anak sekolah minggu Sudah diperintahkan oleh orang tua Ayo belajar Disitulah iblis akan menggoda Gak usah mau belajar Main hp aja Ini dia yang sempit tadi Banyak sekali godaan-godaan Yang diberikan oleh iblis Supaya kita tidak jalannya lurus Ikut perintah orang tua Patuh kepada perintah Tuhan Sama seperti kalau adik-adik sekolah minggu ingat Nah sekarang kan kita gak sekolah Gak sekolah maksudnya tidak pergi ke sekolah Tapi sekolah dari rumah Ingat gak Atau dulu ketika mau pergi ke gereja Kita ingat dulu-dulu ya sebelum masa corona Nah Waktu Kita mau beribadah Kita mau pergi ke gereja Disitu banyak sekali tantangan Apa aja itu tantangannya Yang pertama Ketika bangun pagi Kita dibangun ya orang tua Ayo dombi bangun Maka iblis akan menggoda Gak usah bangun Lebih enak tidur Nah kita sudah dibuat Supaya tidak mau bangun Inilah godaan iblis Supaya kita tidak mampu jalan Menerima keselamatan Tuhan Kita digodain Tapi akhirnya adik-adik sekolah minggu Mau bangun kan Setelah bangun Tiba-tiba ketika mau Selesai mandi Mau berganti pakaian Melihat televisi Ada tontonan yang seru Tontonan Doraemon Iblis menggoda lagi Dombi gak usah ke gereja Ayo di rumah aja kita nonton Nah tapi adik-adik sekolah minggu Tetap ingat Oh iya ini hari minggu Kami harus sekolah minggu Aku harus pergi ke gereja Nah kita bisa Melewati godaan itu Nah setelah selesai Berpakaian Kita berjalan pergi ke gereja Di tengah jalan Ketika kita Mau nyampe ke gereja Kita melihat teman-teman kita Yang berbeda agama Mereka asik bermain klereng Eh dombi ayo kesini yuk Kita main klereng yuk Itu lagi godaannya Digoda lagi kita Supaya kita tidak Pergi langsung ke gereja Nah Tapi karena anak-anak sekolah minggu Yang baik-baik ini semuanya Ingat Bahwa tujuan utamanya Menerima keselamatan Supaya menjadi anak-anak Yang masuk surga Akhirnya dia tidak tergoda Untuk bermain klereng Setelah selesai godaan yang ketiga Ketika dia pergi lagi berjalan Dia ingat Oh iya tadi mama Ngasih persembahan Tapi uangnya Tidak ada yang pas Mungkin Persembahannya mau dikasih Lima ribu Tetapi Diberikan oleh orang tua Sepuluh ribu Terus Tidak ada jajanan Yang lebih dari lima ribu Akhirnya Yaudah ah Kan tidak ada yang lihat Persembahanku Aku kasih dua ribu saja Ah Kan tidak ada yang lihat kok Ini juga godaan dari iblis Ini dia tadi Jalan yang lebar itu Karena apa Banyak sekali godaan-godaan Di setiap langkah Anak-anak sekolah minggu Untuk menuju Jalan keselamatan itu Tetapi Kalau kita mengingat Oh iya aku adalah Anak yang baik Aku harus Tahu Kalau tujuanku Hari ini Adalah ke gereja Jadi aku harus Tidak tergoda Harus kuat Melawan goda-godaan itu Akhirnya Si dombi Sudah melewati Begitu banyak tantangan Di perjalanannya Dan sampailah Dia di gereja Begitulah adik-adik Sekolah minggu Semuanya Jalan yang sempit itu Bukan berarti jalannya kecil Tetapi Jalan yang sempit itu Kita harus fokus Tidak boleh Ngelihat ke kanan Ke kiri Tergoda Ada permainan di sana Ada Jajanan di sana Ada Kebohongan Ada Kejahatan Itu semua Harus kita Singkirkan dari hadapan kita Supaya apa Supaya kita terfokus Untuk seperti yang dikatakan Di ayat yang ke-6 Akulah jalan kebenaran Dan hidup Tidak ada yang bisa Sampai kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Jadi kalau kita mau Masuk ke surga Siapa yang mau masuk surga? Tujuh tangan Semua mau masuk surga kan? Nah Kalau mau masuk surga Marilah kita Mengikuti Jalan keselamatan Yang telah Diperintahkan Oleh Tuhan Apa saja itu? Nah Di sini sudah dijelaskan Kita harus saling mengasihi Kita setia berdoa kepada Tuhan Kita patuh melakukan setiap Perintah Tuhan Karena itulah jalan keselamatan Bagi kita semuanya Amin? Amin Oke adik-adik sekolah minggu semuanya Kalau tadi lagunya Kita di sini memilih Ada dua jalan Yang lebar Atau yang sempit Mari kita memilih jalan Yang sempit tadi Karena kita harus fokus Terhadap Apa yang diperintahkan Tuhan Bagi kita Jalan lebar itu penuh godaan Godaan itu Itulah tawaran-tawaran iblis Supaya kita Melawan orang tua Berbohong Tidak melakukan hal yang baik Permalas-malasan Dan lain sebagainya Itulah dia adik-adik sekolah minggu semuanya Kotbah kita hari ini Yesus adalah jalan kebenaran Dan hidup Yesuslah yang menjadi contoh teladan Bagi kita Oleh sebab itu Melalui kotbah ini Inang juga ada aktivitas Yang ingin Inang sampaikan Kepada adik-adik sekolah minggu Mau tahu apa aktivitasnya? Mari kita saksikan Cuplikan berikut ini Adik-adik semuanya Aktivitas untuk horong satu Di minggu ini Kita menyanyikan Dan melakukan gerakan Dari lagu Tangan kanan Dan tangan kiri Mari kita saksikan videonya Tangan kanan Tangan kiri Mempunyai jari Diluruskan Dibengkokkan Putar ke belakang Kaki kanan Kaki kanan Kaki kiri Mempunyai jari Kaki kanan Kaki kiri Mempunyai jari Diluruskan Dibengkokkan Putar ke belakang Lompat ke depan Lompat ke belakang Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan dalam suka Jalan dalam duka Jalan serta Yesus Setiap hari Jalan dalam suka Jalan dalam duka Serta Yesus selamanya Nah adik-adik semuanya Untuk aktivitas di Horong 2 Nanti di dalam Facebook Itu akan diberikan Lembaran foto Ini nanti di print ya Minta tolong ke orang tua Kakak abangnya Supaya di print Nah nanti disini ada perintah Bantu Dombi untuk menemukan Jalan pulang ke rumahnya Jadi nanti Adik sekolah minggu Bisa menggunakan pulpen Atau pinsil Tapi pertama Pakai pinsil dulu Biar bisa Membantu Dombi Dari mana pulangnya Karena apa? Karena Dombi Takut dia gak sampai ke rumah Jadi nanti takutnya Dia ada disini bermain Dia pergi ke rumah temannya Dia pergi ke mal Dia pergi naik sepeda Dia mabar Tau kan mabar? Main bareng sama temannya Atau mungkin dia pergi ke taman Jadi adik-adik sekolah minggu Kan udah dengar kotbah tadi Bantu Dombi ya Berikan tanda Kemana Dombi harus pulang Bantu dia Untuk sampai ke rumahnya Dengan menggunakan garis Nah ini dia sudah sampai Oke adik-adik Nanti minta bantuan dari orang tuanya ya Kakak dan abangnya Kemudian kalau bisa Dividiokan Ketika Membawa Dombi Sesuai dengan jalan Untuk pulang ke rumahnya Ini dia Aktivitas yang kedua Nanti ditulis nama Kelas dan asal gerejanya Ada di dalam lebaran itu juga Itu untuk tugas Horong dua Nah untuk kegiatan di horong tiga Itu hampir sama Dengan horong dua Yang menjadi perbedaannya Kalau horong tiga Ini dia agak lebih banyak Dan nanti harus membuka Alkitab Jadi Tadi kita sudah mendengarkan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup Nah adik-adik sekolah minggu Bagaimana caranya Supaya selamat Berarti harus mendengarkan Dan melakukan firman Tuhan Di tengah-tengah kehidupan kita Di sini Di sebelah kiri Ini ada ayat-ayat Alkitab Nah adik-adik sekolah minggu Harus mencocokkan Dengan kata-kata Kalimat-kalimat Yang ada di sebelah kanannya Contoh Galatia 5 Ayat 22 sampai 23 Itu berisi tentang apa adik-adik Ya benar Tentang buah roh Nah buah roh di mana itu Di sini dia Di nomor tiga Di sebelah kanan Nah adik-adik sekolah minggu Mencari jalan Mencari jalan Nanti itu Pergunakan Warna pulpen Yang berbeda-beda ya Lima warna Supaya contohnya ini Galatia 5 Kita mengarahkannya Menuju buah roh Jadi kita cari jalan Dengan menggunakan pulpen biru Dari sini Sini Kesini Nah dapat dia Jadi kita buat Warna-warna pulpen Yang berbeda Untuk masing-masing ayat Nanti divideokan juga Atau bisa juga di foto Setelah mendapatkan hasilnya Kemudian Nanti jangan lupa ditulis Nama Kelas Dan asal gerejanya Dan mungkin kalau sudah dapat Bisa difoto seperti ini Dan dikirimkan Kemana Ya benar Kesobat Kairos Itu dia Tugas aktivitas Untuk horong 1 Horong 2 Dan horong 3 Bagi anak-anak sekolah minggu Semuanya Selamat Mengerjakannya Horas Tuhan Yesus memberkati Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk saat ini Engkau masih memberkati Anak-anak sekolah minggu Semuanya Tuhan saat ini Mereka mungkin Sangat bosan Karena mereka Tidak boleh keluar rumah Tidak boleh berjumpa Dengan teman-temannya Bahkan mereka Tidak dapat pergi Ke gereja Tuhan Untuk Beraktifitas Melakukan setiap Kegiatan Rangkaian Kegiatan sekolah minggu Biarlah Tuhan Meskipun hari ini Saat ini Mereka masih tetap ibadah Dari rumah masing-masing Biarlah firman Tuhan Setiap aktivitas-aktivitas Dari Kegiatan ibadah Sekolah minggu Ini boleh menjadi penyemangat Bagi mereka Supaya mereka tidak bosan Untuk tetap patuh Mengikuti protokol kesehatan Dan belajar Dari rumah mereka masing-masing Tuhan berkati mereka seluruhnya Supaya mereka senantiasa Boleh mengikuti pelajaran Yang diberikan oleh guru Dari rumah masing-masing Dengan bimbingan Dari orang tua mereka Tuhan Anak-anak sekolah minggu Semuanya Dari horong Satu Dua Tiga Berkati mereka semua Tuhan Di tengah-tengah kehidupannya Berikan kesehatan Kekuatan Kepatuhan Untuk mengikuti setiap perintah Yang diberikan oleh orang tua Terlebih lagi Firman-firmanmu Yang telah mereka dengarkan Selama ini Jadikan anak-anak sekolah minggu Ini semua Tuhan Menjadi anak-anak yang pintar Yang memiliki masa depan Yang cerah Supaya itu semua terwujud Biarlah mereka Boleh memakai Waktu mereka dengan baik Pada saat ini Tuhan kami Yesus Kristus Berkati juga seluruh orang tua Bapak ibu mereka Supaya senantiasa Engkau berikan Kekuatan Kesabaran Di dalam membimbing Mengajari Terlebih lagi Tuhan Lancarkan pekerjaan mereka Supaya dapat Membutuhi Apa yang menjadi kebutuhan Di tungga tengah Keluarga mereka Tuhan kami Yesus Kristus Berkati negara kami Berkati dunia ini Biarlah Tuhan Segera didapatkan Vaksin Virus Corona COVID-19 Supaya Kami semua Boleh melakukan Aktivitas kami Tidak hanya Dari rumah Tetapi Dimanapun saja Dengan aman Dan selamat Hapuskan dosa kami Di dalam Kristus Yesus Kami berdoa Amin Baik adik-adik Sekarang Kita mau bernyanyi Satu jalan kebenaran Sambil adik-adik Mengumpulkan persembahan Musik Satu jalan kebenaran Menuju hidup yang kekal Di dalam Yesus Tuhan ku Ku dapatkan keselamatan Berilah anakku Masuklah ke rumahku Banyaklah tempatku Yang telah kusediakan Ada kasih pengharapan Yang diberikannya padaku Takkan pernah ku kecewa Berjalan dengan Tuhan ku Marilah anakku Masuklah ke rumahku Banyaklah tempatku Yang telah kusediakan Marilah anakku Masuklah ke rumahku Banyaklah tempatku Yang telah kusediakan Marilah kita Mendoakan persembahan kita Kita berdoa Ya Allah Bapak kami yang di surga Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber Dari segala karunia Yang melimpah Dalam kehidupan kami Masing-masing Sebagian daripada Karunia itu Kami serahkan kembali Sebagai persembahan Kepada Tuhan Terimalah Dan berkatilah Persembahan umatmu ini Agar dapat kami Pergunakan Untuk pekerjaan Dan pelayanan Kerajaan Tuhan Di dunia ini Bukalah hati kami Untuk mengenal Betapa banyak berkat Dan karunia Yang kami peroleh Dari Tuhan Supaya kami Senantiasa bersyukur Kepadamu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin Marilah kita Bersama-sama Berdoa Di dalam doa Bapak kami Bapak kami Yang di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami Juga telah Mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam percobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau Yang punya Kerajaan Dan kekuasaan Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati Engkau Dan melindungi Engkau Tuhan menyinari Engkau dengan Wajahnya Dan memberi Engkau kasih Karunia Tuhan menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan memberi Engkau Damai Sejahtera Amin Baik adik-adik Karena ibadah kita Sudah selesai Nanti Adik-adik Boleh Lihat Aktifitas Setelah Ibadah kita Ini selesai Dan Kami mengucapkan Terima kasih Buat adik-adik Semua Yang sudah Mengirimkan Aktifitas Pada minggu ini Jangan lupa Adik-adik Semua Aktifitas Yang dikirimkan Sampai Pada hari Rabu Kami akan terima Biar Adik-adik Boleh lihat Di tayangan Pada minggu Terima kasih Adik-adik Selamat hari Minggu Adik-adik Semua Selamat hari Minggu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Memberkati Berdoa Tidur siang Tuhan Yesus Amat Memperdoa Biar Biar Amat Bisa tidur Ulas Lindungi Amat Dan jagai Biar Kami bisa Tidurnya Biar kami Bisa bangun Bersuka cita Amin Tidur siang Lipat tangan Tutup mata Tuhan Ku yang baik Atas kesehatan Anessa Mama Bapak Abang Tuhan Semua keluarga Kami Tuhan Tuhan Berikan juga Kepitahan Untuk Anessa Tuhan Supaya Anessa Bisa lebih Giat Belajarnya Tuhan Tuhan Berkatilah Kecukupan Makanan kami Tuhan Sehari-hari Tuhan Anessa Juga berdoa Untuk Teman-teman kami Yang ada Di dunia ini Tuhan Supaya Mereka Sehat Selalu Dan Terhindar Dari COVID-19 Atau Corona Ya Tuhan Anessa Juga berdoa Untuk Kepintaran Mereka Tuhan Walaupun Belajar Online Tuhan Tuhan Berkati juga Makanan mereka Supaya Tercukupi Sehari-hari Tuhan Kami juga Anessa juga berdoa Untuk Bapak dan Ibu kami Supaya Terlindungi Tuhan Yesus Tuhan Anessa berdoa Dan mengucap Syukur Amin Terima kasih Terima kasih Tuhan atas berkati-Mu sepanjang hari ini, saat malam hari ini, kami ingin beristirahat, undungi, jagai, dan jagai kami sekeluarga ya Tuhan, dan sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit, bangunlah, bangunkanlah kami esok hari ya Tuhan, dengan atas kehidupan yang baru, dan juga berkat yang baru. Tampungi atas kesalahan kami ya Tuhan, kebawanan yang mengandalkan Tuhan Yesus Christus, kami berdoa dan mengujak syukur, amin. Semua Tuhan itu ada ucapkan yang meruang Tuhan, amin. Tuhan menjaga keluarga kami ya Tuhan dan mengundungi kami ya Tuhan, kami selalu bersyukur kepada kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan memberi kami kesehatan, kepintaran, rezeki Terima kasih Tuhan, amin Hari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur karena Engkau memberi kami kesehatan Hingga pada hari ini Serindah kami boleh beribadah memuji Tuhan Terima kasih buat firman-Mu Kami mohon Tuhan beri kami kekuatan Supaya jauh dari virus COVID-19 Dan tolong supaya kami boleh beribadah di gereja Terima kasih Tuhan Yesus, amin Beri dan syukur ya Tuhan Kau masih mengizinkan kami untuk makan pada siang hari ini ya Tuhan Berkati ya Tuhan Serta kasih karun-Mu ya Tuhan Berkati kakak-kakak ya Tuhan Guru-guru, kakak-kakak, obung-obung Dan memanfaatkan ya Tuhan Hanya ke Allah yang mengetahui kami ya Bapak Serta semuanya ya Bapak Terima kasih ya Bapak di dalam nama Yesus, amin Tuhan Yesus, terima kasih Kau masih memberikan kesehatan kepada Elora Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kepintaran Dan juga rejeki engkau juga memberikan kami kekuatan Dan saya juga bisa sekolah lewat online Dan bisa ibadah lewat online Dalam nama Yesus, haleluya, amin Lukas 14 ayat 13 Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan Undanglah orang-orang miskin Orang-orang cacat Orang-orang lumpuh Dan orang-orang buta, amin Saya akan berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kau kasih kekuatan pada dokter Tim medis Biar mereka semangat dalam merawat pasien mereka masing-masing Kau hilangkan corona ini Dari Indonesia Tuhan Yesus Kau juga berkati mereka yang kena corona Mereka semua yang kena corona Tuhan Yesus Haleluya, amin Terima kasih Terima kasih Tuhan atas karuniamu kepada kami Kami bersyukur atas karuniamu Tuhan Tuhan berkati kami dan ngindungi kami Dari virus corona Tuhan Semuanya Tuhan Oh iya Tuhan Sembuhkan orang yang kena virus corona Sembuhkan dalam nama Yesus Yang makan Tuhan di dalammu Oh iya Tuhan berkati Semua keluarga gue Dalam nama Tuhan Yesus, amin Tuhan Yesus Terima kasih untuk mengganti kesehatan Keluarga kami dan juga keluarga kami Dan juga untuk Orang-orang yang sakit Dalam nama Yesus Amin 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 Lepatlah takat Tutup mata Amai berdoa kepada Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih hari ini Javanka dan Mama mau tidur Berikan kami kesehatan ya Tuhan Dan juga virus corona Supaya berlalu Berikan Javanka kesehatan ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus Tuhan Yesus Jagailah keluarga saya Supaya selalu sehat Tuhan Jagai Mama Jagai Papa Jagai Adek Juga berikanlah mereka kesehatan Tuhan Tuhan Berkatilah semua keluarga saya Nenek Kakek Dan lainnya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Terima kasih Tuhan Berkati kami Kami mau Mau Tidur siang Beri berkat Tuhan Berkati kami Mereka Kami Banyak Banyak Rejekit Tuhan Tuhan Berkati juga Makin Lancar Ngomongnya Tuhan Tuhan Berkati juga Berkati juga Cepat Jalan Jalan Dan kami semua Dan kami semua Sehat Selalu Selalu Jauhkan Jauhkan Dari Virus Corona Amin Amin Dipatangannya Tutup mata Kita berdoa Kepada Tuhan Martin Berdoa Mau Tidur Tuhan Tuhan Berkati Kami Mau Tidur Amin Beri Berkat Jagari Amin Semua Terima kasih Tuhan Yesus Amin Amin Berarti kita Saya Adalah berdoa Untuk Mengomong Kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami Mengucap Syukur Supaya Kami Di rumah Dalam Keadaan Cacat Cacat Ya Tuhan Supaya Kami Di rumah Tidak Sakit Ya Tuhan Jauhkan Kami Dari Wabah Semua Penyakit Ya Tuhan Supaya Kami Diberikan Kesehatan Darimu Ya Tuhan Supaya Virus Coronanya Tepuk Hilang Dan Kami Semua Cacat Saja Di Dalam Rumah Terima Kasih Tuhan Yesus Amin Saya Mengingin Berdoa Penyesus Michael Sama Member Terima Kasih Atas Berkatmu Atas Berkatmu Tuhan Tuhan Selamatkan Kurna Saya Kurna Michael Sukanya Michael Sukanya Menggerja Menggerja Bersama Bersama Semua Teman Semua Teman Teman Makin Mohon Tuhan Makin Mohon Tuhan Nama Tuhan Yesus Hal Dua Amin Terima Kasih Tuhan Yesus Atas Kasih Kepada Kami Jagalah Kesehatan Kami Dan Kilangkan COVID-19 Ini Tuhan Yesus Jaga Pemerintah Kami Untuk Tetap Sehat Dan Bisa Menjaga Bangsa Ini Lagi Tuhan Yesus Berkati Keluarga Kami Tuhan Yesus Supaya Tetap Sehat Dan Berkati Saudara Saudara Kami Yang Yang Sekarang Disana Sedang Sedang Menjaga Kesehatannya Tuhan Yesus Terima kasih Atas Firman Tuhan Yesus Supaya Tetap Tersat Di Rumah Dan Dan Mengikuti Pemerintah Pemerintah Kami Tuhan Yesus Amin Halo Halo Kakak Kakak Sekolah Minggu Hari ini Aku Mau Berdoa Ya Nama Aku Natanta Soika Oke Ya Kita Berdoa Dulu Ya Ya Tuhan Bekati Kami Agar Sehat Sehat Keluarga Kami Yang Di Rumah Supaya Bisa Ke Gereja Lagi Dan Kemal Lagi Dan Kepantai Dan Lain Lain Ya Tuhan Juga Bekati Kita Agar Kita Bisa Menolong Supaya COVID-19 Ilang Lagi Dan Tidak Ada Lagi Ya Tuhan Juga Bekati Kita Agar Kita Bisa Melakukan Kegiatan Kegiatan Anak Anak Dan Juga Bisa Belajar Ya Tuhan Juga Bukati Kita Yang Kita Mau Sekolah Tolong Tuhan Tindai COVID-19 Tindai Kita Amin Dadah Kakak God Heart Best Yuh Dah Terima kasih Abang Mau sekolah Tapi Abang Maka Pintah Terima kasih Sampai Sampai Mari kita Berdoa Mari kita Berdoa Jagalah Kami Berikan Mimpi Yang Bang 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 Besok Pagi Supaya Abang Dede Bisa Maksa Maal Bapak Mama Bapak Mama Bisa Kerja Berkati Juga Obu Berikanlah Amin Kesehatan Ampunilah Dan aku Doa Sebelum Tidur Berkati Kami Dagen Kamilah Semua Dan Anak-anak Yang masih Kecil Berlanggan Lalu Melkuat Pakai Masker Angga Dia mati Meninggal Helamkan Virus Corona 19 Sampai Sampai Hari ini Dadain Bapak Kita Mama Opun Nede Pocokin Udah Menopak Dan Duni Tim Taki Dan Yaitu Amin Mari kita Perdoa Ya Tuhan Ya Tuhan Allah Bapak Sekarang Kami Akan Tidur Tuhan Berkati Kami Tuhan Tuhan Tertai Kami Tuhan Tuhan Terima kasih Atas Penyertaan Tuhan Tolong Helakan Virus Corona Ini Tuhan Tolong Sembukan Orang-orang Yang Sakit Dan Tuhan Hindari COVID-19 Ini Dari Kami Tuhan Pendungi Keluarga Ini Dan Teman-teman Kami Dan Saudara-saudara Kami Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Untuk Tuhan Sudah Memberikan Kami Kesehatan Dan Kekuatan Kiranya Corona Cepat Berlalu Tuhan Supaya Kami Bisa Beribadah Di Gereja Lagi Terima Kasih Tuhan Yesus Amin Berdoa Ayah Bapak Yang Di Surga Berkatilah Mama Kakak Dan Bapak Dan Saya Dan Yang Lainnya Tuhan Dan Jauhkan Virus Ini Biar Saya Bisa Bertemu Teman-teman Di Sekolah Maupun Di Gereja Ya Tuhan Saya Juga Berdoa Untuk Kakak Saya Mama Saya Dan Bapak Saya Yang Mereka Mengerjakan Aktivitas Mereka Sendiri Ya Tuhan Saya Berdoa Untuk Mama Saya Yang Saya Mimpikan Dari dulu Saya Mempunyai Adik Ya Tuhan Dalam Yesus Amin Terima kasih Tuhan Yesus Sehan Mengucap syukur Masih bisa Merasakan Kasih Sayangmu Tuhan Berkatilah Orang Di luar sana Yang Terkena Penyakit 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 COVID COVID Sembilan Sembilan Belas Tuhan Kiranya Engkau Yang Yang Menyembuhkan Mereka Semua Dengarkanlah Dengarkanlah Doa Doa Sehan Amin Mehmet Awan Tanya Sokon Sesadah Yesus Mengikut Tuk Tunggu Berikan Tuhan Stephen Anak Baik Anak Pintar Anak Bijak Anak Tuhan Berkati Tuhan Mama Tuhan Yesus Berkati Kami Semua Jauhkanlah Dari Virus COVID-19 Ini Berkati Semua Keluarga Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus Yang Baik Aku Berdoa Untuk Teman Teman Yang Disabilitas Kiranya Tuhan Berikan Mereka Kesehatan Juga Kekuatan Sertai Setiap Apa Yang Mereka Lakukan Dan Lindungi Mereka Ya Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Amin Tuhan Aku Berdoa Untuk Teman Temanku Yang Disabilitas Bikan Mereka Kekuatan Dan Kegembiraan Meskipun Mereka Kekorangan Tapi Buatkan Mereka Gembira Dalam Menjalankan Hari-harinya Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Ucap Syukur Amin Aku Dengan Iren Senaga Mau Berdoa Atas Berkat Tuhan Di Dalam Hidupku Dan Juga Aku Mau Berdoa Untuk Saudara-saudara Kita Yaitu Penyandang Kaum Disabilitas Kita Bersatu Dalam Doa Terima Kasih Ya Tuhan Yesus Atas Berkat Dan Kasih Mu Di Dalam Hidupku Mampukan Aku Menjadi Anak Yang Patuh Dan Taat Kepada Didikan Dan Selalu Bijak Dan Berhikmat Dalam Melakukan Aktivitasku Ya Tuhan Yesus Aku Juga Berdoa Untuk Saudara-saudara Kami Yaitu Penyandang Kaum Disabilitas Biarlah Tuhan Menyertai Mereka Memberi Pertolongan Di Dalam Hidup Mereka Ajari Aku Ya Tuhan Untuk Selalu Bersyukur Atas Semua Yang Telah Engkau Berikan Di Dalam Hidupku Ampunilah Dosa-dosaku Agar Aku Layak Menerima Segala Berkat Tuhan Dalam Nama Anak Tuhan Yesus Kristus Aku Telah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Ya Tuhan Terima kasih Karena Engkau Sudah Menyertai Kami Hari Ini Dari Pagi Hingga Sore Ini Ya Tuhan Ya Tuhan Berkatilah Kami Agar Menjadi Anak Yang Patuh Terhadap Orang Tua Dan Mendengarkan Nasihat Serta Perintah Orang Tua Dan Juga Jadikanlah Kami Anak Yang Minyaksana Dan Berhikmat Ya Tuhan Serta Kami Ingin Berdoa Untuk Teman Teman Kami Yang Disabilitas Berkatilah Mereka Dan Sembukanlah Mereka Agar Mereka Bisa Beraktifitas Kembali Seperti Kami Ya Tuhan Dan Dapat Memuji Namamu Ya Tuhan Terima Terima kasih Desa 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 Aku Terima kasih Bapak Di surga Dalam Nama Tuhan Yesus Aku Berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus Yang Baik Untuk Semua Berkat Berkat Yang Engkau Berikan Kepada Kami Aku Bersyukur Tuhan Atas Karyamu Kepadaku Tuhan Yesus Aku Berdoa Untuk Saudara Saudara Kami Dimanapun Dan Mengalami Disabilitas Biarlah Tuhan Yang Mengasihi Dan Memberkati Mereka Semua Terima kasih Tuhan Yesus Amin Terima kasih Tuhan Yesus Yang Baik Aku Berterima kasih Karena Kau Memelihari Hidupku Sampai Saat Ini Tuhan Tuhan Karena Aku Anak Yang Selalu Taat Akan Firman Dan Perintah Mulia Tuhan Dan Taat Pada Perintah Orang Tuhaku Berikan Terima kasih Terima kasih Tuhan, di nama Tuhan, di skritus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah selama minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah mengajarkan kami untuk menghasilkan orang-orang disabilitas. Berkati orang-orang disabilitas, berikan semangat hidup dan cukupan kebutuhan mereka. Ampuni segala dosa kami, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan nafas kehidupan yang engkau berikan sampai saat ini. Tuhan, ajarkan aku agar aku mau untuk dididik dan menerima didikan dari orangtuaku, guruku, sahabatku, dan terlebih engkau Tuhan. Tuhan, bantulah aku agar aku semakin membuka hatiku dan selalu mendengarkan perintahmu, sehingga dapat menjadi orang yang semakin bijak dan berhikmat dalam menjalani hidupku. Ya Tuhan, aku juga ingin berdoa untuk saudara-saudaraku terkasih yang memiliki kekurangan atau disabilitas. Kiranya engkau memberikan kesehatan dan melindungi mereka, sehingga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan tetap beriman kepadamu dan masuk dalam rencanamu yang penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas hari Minggu yang indah ini. Kami telah belajar bagaimana menjadi anak yang bisa menerima didikan dari orangtua, anak-anak yang bijak dan berhikmat, ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami para anak-anak agar bisa mendengar perkataan orangtua, ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami penyandang disabilitas. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk tidak pantang menyerah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak kami yang disugah, kembali kami mengucap syukur ke hadapanmu, ya Tuhan. Atas persyaratan yang kau bikin kepada bapak ayah, mama, bapak, abang, adik, dan semua keluarga, ya Tuhan. Ya Tuhan, cukupkankan rejeki buat mama, bapak, ya Tuhan, supaya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, ya Tuhan. Ya Tuhan, perusnahkannya korfismenrasi ini, ya Tuhan, supaya orang yang penyakit korfismenrasi bisa sembuh dan bertemu dengan keluarganya, ya Tuhan. Dan terutama, kita bisa sekolah dan beribadah di hadapanmu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami orang berdosa, ampunnya Tuhan, supaya kami baik di hadapanmu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sampai berdoa dan mengucap syukur. Amin. Harna, aku mau baca yang tahu ya, ngasih. Yesaya 57 ayat 16 Yesaya Sudah kalau kalian jangan ikutin, dengerin abang ya Sebab, bukan untuk selama-lamanya aku hendak membantah, dan bukan untuk seterusnya. Aku hendak Dan Tuhan untuk seterusnya Aku hendak murka Supaya Semangat mereka Jangan lemah lesu Di hadapan itu Padahal akulah yang Memberikan nafas hidupan Tuhan Tuhan Terima kasih atas Renyamu pada hari ini Tuhan Terima kasih atas sama yang kau berikan pada hari ini Supaya Karena telah mencukupkan kami pada hari ini Tuhan Aku minta tolong Supaya cepatlah Hapuskan corona ini Tuhan Buatlah corona ini Tidak berdaya Di bumi kita sekarang ini Supaya terlihat Kasihmu tambah besar pada kami Tuhan Ambulilah akan disalahkan kami Dan semua kekurangan kami Tuhan Jagalah kami setiap saat Supaya kami tidak terkena virus corona Dan Mara bahaya Terima kasih Tuhan Amin Almanak pada hari ini Ambil dari Amsal 8 Ayat 32 Sampai 36 Oleh sebab itu Hai anak-anak Dengarkanlah aku Karena berbahagialah mereka yang menelihara jalanmu Dengarkanlah didikan Maka kamu menjadi bijak Janganlah mengabaikan Berbahagialah orang yang mendengarkan aku Yang setiap hari yang setiap hari menunggu pada untukku Kau menjaga yang itu Berbahagialah Karena siapa mendapatkan aku Mendapatkan hidup Dan Tuhan berkenan akan dia Tetapi siapa tidak mendapatkan aku Merugikan diri Semua orang yang membenci aku Mencintai maut Selanjutnya saya akan berdoa Untuk Percahan hari ini Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Engkau Masih memberikan kami kesehatan Tadi kami Sudah mendengarkan Sebagian dari firmanmu Yang bercerita tentang pendidikan Ajarlah kami Supaya kami menjadi bijak Supaya kami mengenal didikan Supaya kami mengenal bukau Satu-sat Tuhan Mimpimlah kami ke jalan yang benar Supaya kami dapat mendapatkan Supaya kami hidup Dupan kami Kiranya engkau selalu memberkati Kediatan kami hari ini Supaya berjalan Sesuai dengan Rencanamu Sesuai dengan Kebaikan Kami ajarkan engkau ya Tuhan Terima kasih ya Yesus Terima kasih ya Yesus Haleluya Amin Terima kasih semuanya Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Amsal 8 ayat 32-36 Amsal 8 ayat 32-36 Oleh sebab itu Hai anak-anak Dengarkanlah aku Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku Dengarkanlah didikan Maka kamu menjadi bijak Janganlah mengabaikannya Berbahagialah orang yang mendengarkan daku Yang setiap hari menunggu pada pintuku Yang menjaga tiang pintu gerbangku Karena siapa mendapatkan aku Mendapatkan hidup Dan Tuhan berkenan akan dia Tetapi siapa tidak mendapatkan aku Merugikan dirinya Semua orang yang membenci aku Mencintai malu Itu dia ayat kita pada hari ini Mari kita satu di dalam doa Terima kasih Tuhan Engkau telah memberkati setiap aktivitas kami Engkau telah Engkau masih memberkan nafas kehidupan Bagi kami Untuk dapat menjalani hari-hari kami Tuhan Kami bersyukur Engkau masih ada di samping kami Tuhan kami sudah membaca firman-Mu Tuhan berkati supaya firman-Mu dapat Menjadi Menjadi contoh bagi kehidupan kami Kami bisa melakukannya Sesuai dengan perintah-Mu Ya Tuhan juga berkati Negara kami yang sedang dilanda Covid-19 Berkati supaya negara kami Cepat pulih Tuhan Berkati supaya kami tidak tumbang dengan keadaan ini Supaya kami dapat menjalani aktivitas kami Dengan keadaan sehat Keadaan yang baik Tuhan Dan kami dapat selalu bersyukur Kepadamu Ya Tuhan juga berkati Inang dan Amang Serta orang tua kami Berkati supaya kami semua Supaya selalu dalam lindungan Tuhan Dan kami selalu sehat-sehat selalu Dan berlimpah sukacita darimu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan hanya dalam nama Mung kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Nah itu dia pembacaan firman kita pada hari ini Semoga kita dapat Mencontoh Firman Tuhan pada kita Pada hari ini Terima kasih Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Yaitu Amsa 8 ayat 32-36 Oleh sebab itu Hai anak-anak Dengarkanlah aku Karena berbahagialah mereka Yang melihara jalan-jalanku Dengan karena didikan Maka kamu menjadi bijak Janganlah mengebaikannya Berbahagialah orang yang mendengarkan dagu Yang setiap hari menunggu pada pintuku Yang menjaga tiang pintu gerbangku Karena siapa mendapatkan aku Mendapatkan hidup Dan Tuhan berkenan akan dia Tetapi siapa tidak mendapatkan aku Merugikan dirinya Semua orang yang membenci aku Mencintai malu Saya yang kedua Akan berdoa Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih Roh Kudus Atas berkatmu hari ini Tuhan Saya dan teman-teman semua Ingin mengikuti didikan Agar kami Tidak merugikan diri kami sendiri Jika kami mencintai didikan Berarti kami mengikuti kehendak Tuhan Tuhan berkatilah kami Agar selalu ingat dengan firman ini Supaya kami tidak Tidak membenci didikan Melainkan mencintai didikan Supaya Tuhan selalu berkenan Dengan apa yang kami perbuat Terima kasih Tuhan atas berkatmu Ingin doa aku Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Pemberkati Bye bye Saya akan membaca firman Tuhan Dari Almanak HKBP Yang tertulis Dalam Amsal 8 Ayat 32 Sampai 36 Oleh sebab itu Hai anak-anak Dengarkanlah aku Karena berbahagialah mereka Yang memelihara jalan-jalanku Dengarkanlah didikan Maka kamu menjadi bijak Janganlah mengabaikannya Berbahagialah orang yang mendengarkan daku Yang setiap hari menunggu pada pintuku Yang menjaga tiang pintu gerbangku Karena siapa mendapatkan aku Mendapatkan hidup Dan Tuhan berkenan akan dia Tetapi siapa tidak mendapatkan aku Merugikan dirinya Semua orang yang membenci aku Mencintai maut Saya akan berdoa Terima kasih Bapak di sorga Atas berkatmu Yang kami rasakan pada saat ini Engkau memberikan kami kesehatan Dan kami bisa melakukan aktivitas kami setiap hari Dan jauhkan kami semua Anak-anakmu ya Tuhan Dari penyakit COVID-19 ini Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih Terima kasih ya Tuhan Sudah memberikan kesehatan Kekuatan Dan menjauhkan dari COVID-19 Tuhan berkati ini Dan aku akan membacakan firman Tuhan Buat hari ini Amin Membacakan firman Tuhan Dari 14 ayat 13 Tetapi apabila akan mengandalkan perjamuan Undanglah orang-orang miskin Orang-orang cacat Orang-orang lumpuh Dan orang-orang buta Terima kasih Amin Bacakan Amsal 8 ayat 32 sampai 36 Oleh sebab itu Hai anak-anak Dengarkanlah aku Karena berbahagialah mereka Yang memelihara jalan-jalanku Dengarkanlah didikan Maka kamu menjadi bijak Janganlah mengabaikannya Berbahagialah orang yang mendengarkan daku Yang setiap hari menunggu pada pintuku Yang menjaga tiang pintu gerbangku Karena siapa mendapatkan aku Mendapatkan hidup Dan Tuhan berkenan akan dia Setelah membaca Alkitab Terima kasih Tuhan di hari ini Kami masih bisa diberikan Kami masih bisa diberikan kesehatan dan nafas hidup Tuhan berkatilah saudara kami yang dimanapun mereka berada Agar tetap di dalam perlindunganmu Dan juga Tuhan berkati Orang-orang yang terjangkit di virus corona ini Berikanlah mereka kesehatan dan juga kesembuhan Agar mereka juga tetap menjalankan perintahmu Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Sebelum membaca firman Tuhan Haruslah kita berdoa terlebih dahulu Terima kasih Tuhan Atas berkatmu pada hari ini Dan juga kesehatan Bagi keluarga kami ya Tuhan Tuhan Yesus Berkati juga orang-orang yang sedang sakit di luar sana ya Tuhan Berkati mereka Sembukalah mereka ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Nah firman Tuhan pada hari ini adalah Lukas 14 ayat 13 Tetapi apabila engkau mengadakan perjemuan Undanglah orang-orang miskin Orang-orang cacat Orang-orang lumpuh Dan orang-orang buta Amin Kali ini saya akan membacakan Alkitab dari Amsal 8 Ayat 32 sampai 36 Oleh sebab itu Hai anak-anak Dengarkanlah aku Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku Ayat 33 Dengarkanlah didikan Maka kamu menjadi bijak Janganlah mengabaikannya Ayat 34 Berbahagialah orang yang mendengarkan daku Yang setiap hari menunggu pada pintuku Yang menjaga tiap pintu gembangku Ayat 35 Ayat 35 Karena siapa Mendapatkan aku Mendapatkan hidup Dan Tuhan Berkenan Akan Dia Ayat 36 Tetapi siap Tidak Mendapatkan Aku Merugikan dirinya Semua orang Yang membenci Aku Mencintai mau Berikut Dari video saya Ini ya Mari kita berdoa Ya Tuhan Berkati kami Supaya negara kami Bisa pulih dari COVID-19 Ya Tuhan Terima kasih Sudah memberkati kami Setelah membaca Alkitab Terima kasih ya Tuhan Amin Terima kasih semua Sebelum firma Tuhan Sebelum firma Tuhan Mari kita berdoa Ya Tuhan Terima kasih Atas karunia yang Kau berikan Dan Sembuhkanlah Orang Orang-orang Di luar sana Yang terkena COVID-19 COVID-19 Agar COVID-19 Ini bisa berlalu Dan kita Kita semua Bisa beraktifitas kembali Ya Tuhan Amin Sekarang kita Berpengar Lukas 14 Ayat 13 Tetapi Apabila Kau mengadakan Perjamuan Perjamuan Undanglah Orang-orang Miskin Orang-orang Cacat Orang-orang Lumpuh Dan orang-orang Buta Sekian Terima kasih Berilah kita semua yang ada di HKB Pecakung, kesehatan, dan kemikiran, Tuhan. Dan, angkatlah virus corona dari muka bumi ini, Tuhan. Berilah semua yang ada di HKB Pecakung, keselamatan, dan Jauh dari mara bahaya seperti virus corona, Tuhan. Amin. Dalam angkasa 8 ayat 23-26 Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Anak, berbahagialah mereka yang melihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan dapur. Yang setiap hari menunggu pintuku, dan yang menjaga tiang pintu berbampu. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan terkena dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Tuhan, berikanlah selalu keluarga kami, persiapan, dan kekuatan, ya Tuhan. Tuhan, mungkin aku juga minta, berikanlah aku selalu persiapan, ya Tuhan. Dengan jauhkanlah juga keluarga kami dari segala penyakit, ya Tuhan. Semua orang-orang yang menerima semua doa dan doa kepada kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak kami yang mencintai kerajaan di syurga, kami bersyukur bisa hadir di sini untuk mendengarkan sebagian firman. Terima kasih, Tuhan. Amin. Saya akan membacakan kumat Tuhan dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikan, berbahagialah orang yang mendengar dakut, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbanku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akam dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai malu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selasa 29 September 2020 Dan di sini ayat yang kita ambil dari firman ini adalah Yesaya 57 ayat 16 Sebab, bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jalan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada siang ini, Engkau sudah mengakhiri firman Tuhan kami dengan lancar, Tuhan. Tuhan, berkatilah kehidupan kami selanjutnya. Berkatilah aktivitas kami dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Agar kami dapat melakukannya dengan senang dan bahagia. Dan juga Tuhan, berkatilah semua orang yang kami kenal, maupun yang kami tidak kenal, supaya mereka terus mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah juga orang yang bermalas-malasan untuk tidak mendengarkan firman Tuhan. Ketuklah hatinya Tuhan, agar mereka dapat mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapi firman Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya mengasihi teman pada masa pandemi ini. Sebelum saya menceritakannya, tema hari ini adalah Aku Mengasihi Yesus Selamat Menyaksikan. Waktu itu, teman aku sedang sakit. Iya, aku ingin menjemuknya. Tetapi, pada masa pandemi ini, kita harus di rumah saja dan mengikuti PSBB. Karena aku ingin melihat ia sembuh, aku mendoakan dirinya agar ia sembuh. Dan akhirnya, hari ini ia sembuh. Dan Tuhan sangat baik, karena Tuhan menyembuhkan dirinya supaya ia tidak sakit. Dan Tuhan juga sangat baik untuk kita semuanya. Tuhan memberi kebaik, memberi kesehatan buat kita pada masa pandemi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Selamat Menyaksikan Terima kasih, 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 Tuhan Yesus Selamat Menyaksikan